Pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebelum menyesal, izinkan roh kudus memimpin hidup saudara. Jangan hanya ngomong tentang Tuhan, tetapi tidak mempraktekkan dan tidak mengalami kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan saudara, khususnya saudara seiman. Orang yang punya Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, harusnya hidupnya jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak punya Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi umat manusia. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada saat ini. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku sekalian, khususnya yang menyaksikan tayangan-tayangan ini, senantiasa dibelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Kita sebagai umat-umat yang percaya saudaraku, sangat penting untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya, dijama oleh Tuhan, dijama oleh roh kudus, menikmati kuasa Tuhan sendiri saudara. Kekristenan kita bukan hanya sebatas kulit, tetapi sangat perlu untuk kita merasakan, menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, kita merasa sakit. Kenapa? Karena kedagingan kita yang berbicara. Tapi ketika kita mengizinkan roh kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita saudara, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah merasa sakit. Nah, seperti judul ini saudara, ini yang akan terakhir dilakukan oleh Baradae. Sebentar saudara melihat pernyataan dia, bagaimana dia berkata bahwa dia akan mengungkap semuanya kasus ini sejujur-jujurnya. Dan yang dia ketahui saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kita sebagai orang yang percaya harus berkata jujur. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus berkata jujur, khususnya dalam kasus ini saudara, yang sepertinya terkesan berbelit-belit. Tetapi saya percaya bahwa hakim bisa memutuskan ini dan mengambil satu keputusan untuk mereka yang melakukan kejahatan. Dan ini yang kita harapkan kejujuran daripada orang-orang yang terlibat dalam kasus ini saudara, karena konsekuensi hukum telah menanti di depan mata, apapun yang akan terjadi, saya menyayangkan kalau seandainya kasus ini dari awal, ya itu menurut saya saudara, diungkap sejujur-jujurnya, tinggal menyesali sungguh-sungguh, bertobat, kemudian datang kepada keluarga, minta maaf, justru mungkin tidak terkesan seperti menghindar, ya itu kalau menurut saya saudara, mungkin sudah selesai dan juga mungkin keluarga sudah bisa membantu untuk proses hukum para tersangka. Jangan saudara, ini menjadi pebelajaran bagi kita untuk selalu berkata jujur, karena dalam kehidupan kita ini kadang-kadang karena rasa malu, menutupi rasa malu, makanya mempertahankan gengsi itu, sehingga terus-menerus membuat satu skenario, saya tidak berkata bahwa ini dibuat skenario saudara, tapi tentunya kadang-kadang manusia punya sifat-sifat seperti itu, sama dengan kasus Daud yang beberapa saat yang lalu saya pernah membahas, mulai membuat suatu skenario setelah menodai istri daripada tentaranya sendiri, sampai merancangkan dan mengatur strategi untuk Uriah bisa mati di medan peperangan saudara, itu dari strategi dan otak yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud bertobat sungguh-sungguh menyadari itu, sekalipun dia belum menyadari pada saat belum ditegur oleh Nabi Natan, tetapi pada akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Saya menginginkan sebagai hamba Tuhan, siapapun saudara yang mungkin ada di dalam kasus-kasus yang tersandung kasus-kasus sekarang, kejahatan apapun itu, jangan berbelit-belit, tinggal ungkapkan yang sebenarnya, dan berserah setiap pelanggaran, setiap kesalahan, pasti ada ganjarannya. Itu kata Alkitab. Bahkan Tuhan pun begitu saudara. Kalau kita berbuat dosa, maka Tuhan akan menghajar kita. Ada konsekuensi yang akan kita tanggung kalau kita tidak bertobat. Bahkan Daud sendiri, sekalipun dia bertobat, tetapi Alkitab berkata, keturunannya tidak akan pernah luput dari pedang. Itu konsekuensi daripada kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Daud. Sama saudara. Jangan pernah berpikir bahwa ketika melakukan kejahatan terbebas dari hukum, tidak akan pernah. Sekalipun Tuhan mengampuni kita, akan ada konsekuensinya. Karena itu, jaga langkah saudara. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebelum menyesal, izinkan roh kudus memimpin hidup saudara. Jangan hanya ngomong tentang Tuhan, tetapi tidak mempraktekkan dan tidak mengalami kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan saudara, khususnya saudara seiman. Orang yang punya Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, harusnya hidupnya jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak punya Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi umat manusia, dia ingin umat manusia itu saling mengasihi dan saling mencintai. Jika ada kesalahan, itu sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Bukan ketika kita tidak senang dengan seseorang, langsung kita main hakim sendiri, kita habisi saudara. Yesus mengajarkan kita ampuni, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada mereka, khususnya para pelaku, ya semua pelaku-pelaku pembunuhan. Bertobatlah, datang kepada Tuhan, nangis, bukan air mata buaya, tetapi sadarilah. ini nyawa saudaraku, bukan main-main, bukan binatang, nyawa berharga. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ditenun begitu rupa, ciptaan Tuhan. Pembunuhan adalah dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Tetapi, Tuhan pun berkata, sekalipun dosamu, merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. asalkan sungguh-sungguh bertobat. Ungkapkan, seperti Baradae, ungkapkan yang sebenar-benarnya, sehingga saudara diampuni oleh Tuhan. Dan kita langsung saudara lihat apa yang disampaikan oleh Baradae, seperti pada judul ini, dan biarlah juga menjadi awasan bagi kita saudara untuk tetap berhati-hati, dan terlebih izinkan roh kudus bekerja dan memimpin hidup saudara. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Saya akan berkata jujur, saya akan membelah untuk terakhir kalinya. Saya akan membelah bang saya, bang Yos, terakhir kalinya. Karena, untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa bang Yos setiga itu melakukan pesejaan. Saya tidak beriakini bang Yos benar-benar menghubungkan Yos ya. Dan itu saja bisa. Saya sampaikan namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap sepapun yang akan terlihat dan sepapun yang akan terlihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.